selamat menikmati memang sih sebelumnya saya belum pernah coba ya untuk bagian lantai atau bagian keramik disini kita menggunakan 2 jaisueng putih dan yang hijau sebenarnya sih 3 ya teman-teman dengan yang kudamas ini namun sudah habis belum beli lagi makanya ini saya gunakan untuk kotak baut aja oke jadi disini kita gunakan 2 ini aja ya jaisueng yang putih dan yang hijau dan bagaimana untuk hasilnya mari kita simak kita akan tes pada bagian lantai kamar mandi ini ya teman-teman namun ini masih ubin ya bukan keramik tapi gak apa-apa nanti kita sekalian juga ya coba ke bagian keramik dan ubin kita lihat perbedaannya apakah sama atau berbeda kita lapiskan dulu buat yang jaisueng putih atau yang jaisueng pertama ya namun untuk teman-teman ya yang ingin melapiskan bagian lantai atau bagian kamar mandi itu wajib medianya harus kering dulu atau lantainya itu harus kering dulu karena apabila ada air ya daya rekat dari lem ini gak akan jadi bahkan dia akan mencair dan gak akan merekat pada bagian lantai jadi contohnya itu lantai teman-teman pada lantai 2 ya dia rembes atau ada bocor atau air keluar dari bagian lantainya nah teman-teman bisa lapiskan dengan lem jaisueng ini tapi harus kondisi lantainya kering maksimal ya dan disebelahnya kita oleskan lagi ya atau kita lapiskan lagi dengan yang jaisueng hijau jadi fungsinya ini menutup kebocoran atau menutup lapisan yang ada rembes atau bocor itu teman-teman biasanya kan pada bagian nut atau pada bagian ubin keramik itu kan ada yang pecah lalu dia rembes dan mengeluarkan air makanya fungsi dari jaisueng ini di lantai yaitu sebagai pelapis jadi teman-teman bisa gunakan lem ini dalam posisi lantainya kering apabila di luar ya atau di outdoor itu terkena angin dia akan lebih cepat kering setelah kita lapiskan kita tunggu dulu ya teman-teman kisaran 1 jam atau 2 jam apabila posisinya di bagian luar ruangan ya karena terkena panas atau suhu panas dan terkena angin itu akan lebih cepat kering apabila di dalam ruangan mungkin agak lama ya kisaran 4 sampai 5 jam dan ini kita tunggu terlebih dahulu dan ini udah kering teman-teman tapi tadi saat saya keluar ya sambil nunggu kering setengah jam kemudian itu teman saya masuk dan pakai buat mandi dan inilah hasilnya teman-teman ada yang cowak atau ada yang terlepas ya tapi setengah jam udah agak kuat teman-teman daya rekatnya ini walaupun setengah jam lalu kena air dan kering lagi ini cukup kuat teman-teman ini mencoba kita cikat ya nah pakai ini nih pakai sabun pembersih lantai kita coba gosok-gosok ya ini kita gosok-gosok terus sampai sekencang-kencangnya contoh teman-teman bisa menggunakan backlink atau yang lain pembersih lantai itu ya apakah pengaruh tapi sepertinya enggak ya teman-teman yang terpenting buat gosoknya itu enggak kasar atau enggak bisa merusak bagian lantai kalau hanya kain pel atau kain biasa itu enggak akan ada pengaruh ya teman-teman enggak akan lepas atau enggak akan mengelupas pada bagian lantai ini nanti kita coba lihat lagi ini teman-teman nah ini hasilnya teman-teman bisa lihat ya enggak ada perubahan sedikitpun tidak ada yang terlepas dan tidak ada yang terkelupas sedikitpun masih utuh apabila terkelupas pasti kelihatan ya teman-teman ada putih-putih seperti silen dan ini kita akan coba sikat ya mungkin tadi menggunakan kain ini coba kita pakai sikat yang agak keras apakah masih kuat bisa teman-teman lihat tidak ada yang terlepas atau yang mengelupas sedikitpun masih utuh apabila ada yang lepas itu pasti kelihatan ya ada serpian putih-putih tapi ini enggak ada rasa kasar sedikitpun masih sama seperti sembudiakala dan ini hasil untuk yang media keramik kemarin saya sempat juga ya oleskan buat media keramik agar lebih lengkap dan ini sangat keras sekali teman-teman bahkan ini rusak pakai kuku pun tangan kita yang bikin sakit ya makanya disini untuk media keramik ini sangat kuat sekali jadi sangat nempel banget teman-teman untuk media keramik enggak yang jayswing hijau atau yang putih jangan akan dilap ini teman-teman sikat pun ya memakai mesin pun juga ini enggak akan lepas teman-teman karena ini sangat kuat sekali kerasa teman-teman pas di lengketnya itu ya tangan megang itu sangat nempel sekali ini mau disikat pun enggak akan mengharu teman-teman karena daya rekatnya ini sangat kuat banget ya ya teman-teman bisa lihat disini setelah disikat ya enggak akan ada perubahan sama sekali nah masih utuh masih semudia kalah enggak ada perubahan sedikitpun enggak ada yang terlepas atau yang terkelupas jadi intinya buat dantai ini sangat maksimal ya teman-teman lengketnya yang terpenting untuk pelapisan ini saat media kering itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati